...menjadikan perpustakaan disebut sebagai jantungnya pendidikan yang ikut menentukan keberhasilan proses penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah. Untuk itu puluhan kepala perpustakaan sekolah di Kabupaten Pasir diberikan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasir di Hotel Kriat Sadurengas pada Rabu 13 Maret. Kegiatan ini dibuka Stap Ali Bupati Pasir di bidang kesejahteraan rakyat, Boy Susanto. Juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebodayaan, Muharyanto. Pelatihan ini berlangsung sejak tanggal 13 hingga 24 Maret mendatang, menghadirkan Lia Dahliani dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lia Dahliani mengatakan pelatihan ini harus 120 JP dan harus bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pengurus Perpustakaan akan berhasil atau tidaknya setelah pelatihan ini tergantung dari dirinya masing-masing. Jadi sekian guru itu bu, apakah semuanya bisa jadi pengurus perpustakaan? Kembali lagi ke dirinya, kita kan tugasnya hanya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebagai pengelola perpustaka. Kembali ke dirinya, si pengelola sendiri, kepada gurunya sendiri, apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah profesional juga di dalam bidang perpustakaannya, kepustakawanan, silahkan. Itu akan terlihat nanti dari hasil perpustakaan yang dia bina. Kalau dia orang yang memang ingin maju dari pengetahuan yang sudah kita berikan, akan menjadi lebih baik perpustakaan. Tapi kalau dia misalnya malas, ya jangan ditanya Pak, siapapun kalau malas tidak akan jadi bagus dan tidak akan profesional. Saya mengharapkan, khusus dari pemerintah, artinya memang benar-benar mereka bisa bagaimana cara pengelolaan perpustakaan itu. Nah sehingga tidak hanya saja dalam hal pengelolaan, bagaimana menyusun, akan tetapi juga bisa seperti yang tadi sudah disampaikan, itu bagaimana perpustakaan ini menjadi pusat ilmu dan bisa menarik minat dari para siswanya untuk memanfaatkan perpustakaan ini sebagai gudang ilmu. Perpustakaan sekolah bukan hanya tempat berkumpulnya para buku-buku, akan tetapi perpustakaan sekolah harus bisa menjadi tempat yang nyaman bagi siswa sehingga menjadikan tempat idola bagi mereka. Ya tentunya yang paling utama adalah bagaimana perpustakaan itu menjadi bermanfaat. Pustakaan itu menjadi tempat yang sangat nyaman, tempat yang menjadi idola di sekolahan bagi siswa, kalau ingin nyaman itu di perpustakaan. Apapun informasi yang mereka cari harusnya di perpustakaan. Bagaimana perpustakaan menjadi bermanfaat dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki budaya baca, sehingga membaca itu menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar perpustakaan itu hanya pemenuhan syarat, pemenuhan syarat standar tidak, tapi perpustakaan adalah merupakan tempat yang paling nyaman bagi siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Engkin Sukat Mamuda, Kominpo Paser mengabarkan.